oke jadi kita lihat disini diginya mati berapa mati berapa deh guys mati 22 ya bayangkan asisnya 26 kila satu coy lu how are you I'm under the water please help me your too much reading oke guys balik lagi dengan saya di channel no 21 20 oke jadi di video kalian guys aku bakalan kasih lihat kepada kalian metadigi feeder mati 20 coy bayangkan gimana ceritanya langsung aja kita lihat gameplaynya sama-sama tapi sebelum itu sebelum kalian lanjutkan lebih dalam videonya jangan lupa agar kalian klik tombol like dan subscribe guys dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy agar tahu video-video terbaru dari saya woy oke langsung aja kita ke gamenya woy skus kui Oke guys langsung saja kita sudah berada di tombol loading dari mobile Legends ini ya jadi langsung aja kita tambahkan suaranya Oke mantap sudah sudah ditambah Oke jadi di video kali ini aku pakai Cyclops dan teman kita digi coy jadi aku bakalan sorot diginya terlalu banyak ya dan disini ada gosen Cyclops digi Moskop dan jauh head ya dan di musuhnya ada Angela Johnson Hilda Cecilion dan silancelo coy Oke langsung aja kita lihat gameplaynya seperti apa let's go cuy Oke guys welcome to mobile Legends jadi kita sudah berada di dalam gameplay Oke dari mobile Legends ini kembali langsung saja kita sorot diginya ya jadi karena ini judulnya metadigi Feeder mati 20 jadi kita sorot diginya coy walaupun aku pakai Cyclops abode amat ya kita sorot diginya terus Oke langsung saja kenapa aku kasih metadigi terbaru karena ini meta yang sangat terbaru coi yang sangat dipakai ya sama squad-squad di rang mitik ya jadi ini sangat sering dipakai coy menurut ya Oke jadi langsung aja kita kasih lihat jadi yang pakai digi ini namanya evos ekstrajoss bayangkan dan evos ekstrajoss coy Oke langsung saja jadi pertama-tama dia bakalan gangguin coy jadi tugasnya metadigi ini adalah menggangguin musuh-musuh hypercarry nya ya maksudnya FKRF hypercarry nya musuh coy jadi kita gangguin ya diginya gangguin dia pakai apa ini retribution apa nogiar pakai retribution ya dan dia mati coy Oke karena digini hero-hero yang sangat ngeselin jadi dia bakalan gangguin terus musuhnya coy terutama hypercarry nya musuh ya jadi dia gangguin terus Oke sudah mati 2 menit ke-1 coy bayangkan jadi itu adalah meta terbaru ya jadi aku kasih lihat kepada kalian meta ini karena meta ini sering dipakai coy di rang mitik ya untuk sekarang coy Oke langsung saja dia sudah level 2 dan dia tugasnya adalah menggangguin sekali lagi menggangguin hypercarry nya musuh coy Oke kita disini biar dia enggak jadi ya musuhnya ya Oke disini diginya maju ke tower coy bayangkan nanti sudah mati tiga coy bayangkan way diginya sudah mati tiga ya Oke hidup lagi jadi hero digini kalau mati ndak dari Koldian yang dati best coy dia langsung hidup lagi di tempat dia mati coy Oke dia bakal ngerusut terus supaya kita dikasih kesempatan untuk farming ya terutama sisanya coy klopnya aku yang pakai ya jadi aku dikasih kesempatan buat farming ngalahkan goldnya musuhnya baru itu diginya gangguin sih hypercarry nya musuh coy begitu tak begitu ya caranya ya sampai terkeliwanya aku ngomong ya Oke jadi kita lihat kita disini diginya kemana lagi kita lihat diginya bakal gangguin si ccilyon ya di mid ya karena tugasnya dia adalah gangguin musuh coy sebanyak-banyaknya ya bodo amat dia mati kalau kalian nanya kan musuhnya nanti dapat gold kode ngekill gigi Oke kalau di mobil aja kalau sudah melewati mati 10 itu dia bakalan ndak dapat goto yang bunyi yang mati 10 ya ya maksudnya si diginya kalau sudah mati 10 enggak dapat goto yang musuhnya ya itu adalah peraturan Mobile Legends yang memang dari sananya coy game MOBA begitu ya Oke langsung kita lihat di sini diginya mati terus ya sampai dia mati lebih dari 10 musuhnya bakalan ndak dapat go coy memang kalau awal-awal dia dapat gold tapi nanti kalau sudah mati 10 ke atas dia ndak dapat gold dan musuhnya yang ngekill tuh percuma coy dia cuma dapat gangguan aja ya Oke dia digangguin terus si hypercarry kirinya musuh yaitu lancelot dan si ya lancelot coy perkirinya ya Oke langsung ya diginya gangguin terus biar dia dapat nafas coy kalau kalian lihat lancelotnya dia juga terganggu untuk permainan kali ini dan langsung saja diginya terus gangguin dia dekatin dan aku mendapatkan kesempatan untuk farming ya si hypercarry nya timnya digi ya Oke mantap jadi baik kalian kalau kalian lihat juga si goldnya ini tidak terlalu beda jauh ya Pak skornya sudah jauh coy 9 lawan empat ya Oke jadi kalian bisa lihat sendiri di sini saya topeng ngekill Oke mantap jiwa jadi jadi kita juga dapat kesempatan untuk ngambil buffnya coy karena si lancelotnya ndak fokus ya sudah digangguin terus woy bayangkan Oke kita lihat di sini diginya bodo amat yang memati berapa yang jelas dia gangguin terus coy legex legex dia gangguin orang terus ya tuh nanti dia hidup juga di tower musuh coy bayangkan Oke nice dia bangun di babnya musuh dan dia bakal gangguin siapa aja yang yang mencoba untuk farming ya Oke jadi tumbuk dan mati lagi coy sudah mati berapa ini diginya mati 8 ya menit keempat coy bayangkan menit keempat sudah mati 8 coy gimana ceritanya itu woy Oke lihat di sini guys diginya gangguin si anunya ya si hildanya sama lancelot coy buat dapetin bahwa coy dan terganggu dia jadi denda dapat buah lancelotnya kalian bisa lihat sendiri lancelotnya dapat buff yang dapat buat malah si Johnsonnya coy tank musuh ya karena dia karena dia buru-buru coy tadi coy aku juga kondak dapat buahnya ya oke kita disini jadi diginya terus mengganggu musuh-musuhnya jadi itu ada meta terbaru coy jadi aku setahu sekali lagi ya meta terbaru coy walaupun ini metanya beresiko karena diginya karena kalau musuhnya ada ada dua hyper carry jadi bisa kalah coy diginya meta diginya jadi harus bener-bener hyper carry-nya satu dan kita harus main tim coy jadi bisa kerjasama ya nanti kalau kalian Solo pakai digi mati banyak dibacotin coy auto dibacotin ya makanya dia harus main tim coy kalau pakai meta digini ya oke si Angelanya terganggu kita lihat di sini dia enggak bisa ngapa-ngapain bro gondrong bro gondrong bro gondrong itu kata-katanya digi ya oke mantap jiwa oke kita lihat diginya kemana ini nah terganggu ya sekarang ada sendiri lancelotnya bisa kemana-mana ya oke oke gangguin terus guys oke mati lagi coy diginya coy tampaknya bodo amat dia mati berapapun oke dia sudah mati 10 jadi kalau sudah lebih dari hari ini dia beda yang kelihatan bakalan dapat go coy jadi dia mati sia-sia juga enggak apa-apa ya Oke yang penting dia ganggu coy tugasnya itu adalah ganggu musuhnya buat farming ya biar musuhnya udah jadi ya oke dia hidup lagi di best di dekat tower musuhnya oke jadi bakalan dia mantap ya uh iyalah gila dia gangguin lancelotnya terus coy lancelotnya udah bebas pokoknya ya di sini ya oke jadi kalau kalian mau pakai digi ini juga harus mabar sama temen-temen coy dan pakai retribusnya ya biar bisa ambil musuh coy baknya musuh ya gangguin coy oke jadi di sini diginya sudah mati 11 ya bayangkan oke putar-putar terus-putar terus digi masuk ke dalam tower ya lihat guys lihat guys mantap gila coy apa dia dapat guys kita lihat di sini si turtle nya apakah tidak ya dia sempat mati duluan coy tak apa-apa tapi dia sudah tidak sudah gangguin si musuhnya ya dan meta ini pertama kali dipakai sama squad MPL Filipina ya kalau nggak salah Filipina yang pakai jadi bayangkan guys meta digi begini dia pakai di MPL coy mati 20 ya bayangkan tetap menang coy timnya coy jadi kita lihat kalau mau lihat pertandingan gimana langsung aja cari di YouTube ada banyak web manunya pertandingannya ya pertandingan Filipina coy kalian bisa lihat sendiri Oke langsung saja kita lihat di sini diginya terus mengganggu pertahanan sama pertahanan musuhnya ya pokoknya ya udah terus mengganggu Oke megakil mantap ya guys diginya guys masuk ke dalam tower musuhnya bayangkan tanpa ada temannya coy sendirian dia ya bodoh amat mati sudah mati 13 bodoh amat guys lihat guys yang penting dia gangguin lancelot ya udah tenang coy lancelot coy kalian juga kalau pakai hero kalau digangguin terus bakal rendah tenang ya Oke kalian bisa lihat sendiri di sini diginya gangguin terus sampai si lancelotnya pusing 7 keliling coy mantap jiwa ya Oke gangguin terus nah mantap ya skill 2 mantap langsung dia skill 1 lagi kasih mati mantap jiwa saya klubnya yang dapat ya Oke itu adalah tugasnya digi dan kita kita lihat di sini jadi aku pakai sel kopis ini Coy lain pakai di iya aku dapat teman digi coy hoki banget hoki betta mati lagi dia coy bayangkan mati banyak dia woi ponsel football ya bayangkan kita lihat lancelotnya disini sudah mati tiga gara-gara gigi ya dan dia aslinya 7 kecilnya sedikit coy dia empat ya kilnya dibanding dengan si siapa namanya goshen coy lihat goshennya yes kill 6 mati 0 asisnya dua ya bayangkan Oke jadi kita lihat lagi diginya kemana dia bayangkan guys langsung dekat musuh dia hidup coy mati lagi baru satu detik hidup mati lagi coy dan dia kasih kesempatan buat goshennya ya goshen sama saya klop coy buat ngefarming bebas ya Oke sama juga dia ini buat buka map juga coy sih di gini ya biar dia musuhnya ketahuan coy bayangkan sampai legendary coy di goshennya ya gara-gara musuhnya terlalu kelihatan coy dimat coy Oke mantap jiwa dan di sini guys tuh 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 udah bisa kemana-mana coy lancelotnya coy disitu aja kalian bisa lihat sendiri nggak bisa bebas coy dia keliling-kelilingnya Oke mati lagi mati 16 diknya siap-siap ini kalau dia main solo bakal dibacotin coy karena aku ini main solo juga tapi aku sudah tahu coy kalau me tadi gini ada ya jadi aku udah ngebacotin main jadi jadi sudah tahu lah ya pokoknya Oke karena kalau kalian main solo bahaya cuy bisa dibacotin dan bakal ada ngambek afk coy parah-parah oke 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 mantap jiwa ambas hordonya oke sekalian bisa lihat di sini jadi diginya juga buka map di sini bukan mau buat lancelot dan si goshennya bebas bebas untuk farming ya Eh siapa si moskop coy moskopnya bebas untuk farming bak ya oke mantap jiwa coy oke kita bisa lihat di sini lagi diginya gangguin lancelot terus coy dan sisai klopnya terbuka sekali untuk ngekill ya oke bodoh amat ditabrak mati dibunuh kecilan bodoh amat ya diginya ya ini setiranya sudah dapat agaknya dapat gocok sudah ini coy yang ngakil digi ya dan kita mendapatkan kesempatan triple kill ya bayangkan hausnya bisa sampai gini coy saya klopnya coy ini menurut berikut juga dia mau kalah lihat jalan jalan-jalan terganggu dia untuk rikul coy susah coy nggak bisa rikul ya dia sendiri yang jalannya keusahaan sekali coy sudah tadi lancelot angela nanti semuanya yang dikumpulnya parah dan yang jalannya malah mati ya gara-gara digi coy nanti si goshennya bunyi ya kuliah guys dikejar guys dikejar coy sampai dapat ya Oke buka ulti mantap jiwa kita disini apa kalian jelasin jelanya dapat mantap-dapatnya semuanya coy Oke jadi disini dia kill satu asisnya 17 ya banyak coy karena dia juga support matinya dosa dilihat lagi ya sudah pasti banyak coy kolom bagaimana memeta begini ya mana kan Oke hati-hati mati lagi bodo amat merapat gua titik musuhnya coy karena memang game mobile itu memang gitu ya oke oke gangguin terus ya diginya gangguin terus coy gangguin terusnya gangguin terus musuhnya coy biar diandar dapat nafas coy lancelotnya terutama ya ever carrynya digangguin terus ya parah-parah dikentutin saya pakai pakai buyung puyut ya oke mantap saya kopi ngekil langsung saya kita hidup lagi diginya kita lihat disini apa yang terjadi buka ulti wuh gila hildanya coy udah sakit sudah ya oke oke kita disini mantap jiwa diginya ngerusul lagi guys lihat dikini guys ngerusul lagi dia coy enggak ada kesempatannya buat si Cecilionya anu ya Riko lihat jadi dia jalan kaki ke best coy bayangkan oke mantap jiwa gangguin terus masih ada 18 detik hidupnya coy dan kita ngegas ngegasin termasuk strategi meta digi juga ya bikinnya gangguin dan kita sama moskop ngelort ya bayangkan oke mantap jiwa dikitab di depan buat buka map ya buat buat biar musuhnya anda konsen coy buat kita ngelort ya walaupun nanti ketahuan coy kalian lihat sendiri tapi sudah ada usaha buat diginya ya gangguin si musuhnya ya oke mantap jiwa waduh heck untuk aja dia buka ulti ya oke killing spree nicer sudah dapat Lord kah kalau kita dapat Lord ini bakal berterima kasih coy tampaknya diambil coy Oh iya diambil guys Lordnya guys gagal ya untuk usaha kita pakai strategi di gini ya tapi tetap coy tetap kuat sudah ya sudah jadi coy gara-gara diginya juga kita berterima kasih buat diginya karena dia sudah mengganggu semua musuhnya sampai kita jadi ya oke enggak apa-apa dia serang war coy bodo amat ya oke jadi sini aku sudah ngekill sepuluh mati tiga asis sepuluh coy bayangkan Oke jadi kita lagi gini lagi mana diginya uh lihat gas di tower musuh coy bayangkan pakai digi beraninya di tour musuh ya oke mantap jadi disini goseng juga kill banyak gara-gara diginya coy bayangkan gas diginya gas di tempatnya musuh ya ya guys bayangkan tanpa banyak baca tuh dia buka map gila gas-gas uh dimasukin semuanya musuhnya ya enggak ada kesempatan coy nanti dia hidup baru mundur ya oke langsung di cover coy kalau dia hidup coy sama si jauhnya ya ini bagus juga coi kerjasamanya coy uh gila dia juga bisa buat ultinya Johnson sia-sia ya tadi lihat kalian bisa lihat sendiri putih Johnson sia-sia guys gara-gara diginya nih ya oke mantap jiwa mati gas diginya gas Oke kalau misalnya disini diginya ngerusu ya gangguin tercoy Oke gangguin terus danya ya sampai depan coy sampai depannya gangguin terus bayangkan guys ya guys digangguin terus ya walaupun kita diamati 22 tapi digangguin tercoy Yes buh triple gila gosengnya gara-gara giginya e-gaguin Hilda ya fokusnya ke digi semua coy dan menang guys pagina tadi gini terlalu oke ya tutup kerjasama cinta konsol tidak direkomendasi ya oke sorry coy gila-gila wadidaw Oke jadi kita lihat di sini diginya mati berapa mati berapa deh guys mati 22 ya bayangkan asisnya 26 kila satu coy Oke jadi metadigini sangat efektif sekali untuk sekarang yang datang untuk nanti oke jadi di segitu aja metadiginya metadigifida mati 20 lebih mati 22 Oke tempat racing jadi baik kalian suka dengan konten-konten seperti ini silahkan kalian klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy agar tahu video terbaru dari saya Woyoke sampai jumpa di video selanjutnya see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati